Aquaman merupakan salah satu karakter superhero dari serial DC Comics di mana filmnya tentunya kamu tahu ya, baru saja rilis di akhir tahun 2018 lalu. Arthur Curry alias Aquaman dikenal sebagai superhero yang berasal dari lautan, serta merupakan salah satu pendiri Justice League yang pertama. Dan ternyata banyak banget lho fakta menarik dari tokoh superhero yang satu ini guys. Langsung aja yuk kita bahas 6 fakta Aquaman. Memiliki kemampuan terbang Berbeda dari versi filmnya, Aquaman dalam versi komik digambarkan memiliki kekuatan untuk terbang lho. Di komik diperlihatkan dengan sangat jelas bahwa Aquaman memiliki kemampuan melayang di udara alias terbang, meski tanpa bantuan atau dorongan air sekalipun. Memperlukan Air Dalam film digambarkan bahwa Aquaman mampu bernafas dengan baik di darat, bahkan hidup tanpa menemui kesulitan meskipun jauh dari air ya. Salah satu contohnya saat diperlihatkan adegan terjun dari pesawat dan mendarat di gurun guys. Nampak terlihat jelas bahwa Aquaman dan Mira sama-sama berada dalam kondisi yang baik-baik saja, meskipun tidak mendapatkan cukup asupan air untuk bertahan hidup. Namun ternyata dalam versi komiknya, seperti halnya Superman yang lemah terhadap Kryptonite, Aquaman juga akan merasa lemah saat berada di dryland. Salah satu contohnya adalah gurun ya. Jauh berbeda dengan versi filmnya guys, atau memang tidak diperlihatkan dalam film? The Ice Gak banyak yang tahu ya kalau Aquaman punya kekuatan lain selain mampu hidup di dalam air, tubuh yang kuat sehingga mampu mengangkat kapal selam, atau berkomunikasi dengan makhluk-makhluk laut. Yeps, The Ice Mata Aquaman memiliki kekuatan super yang mampu melihat dengan sangat jelas, bahkan ketika berada di kegelapan di darat, maupun di kedalaman laut. Which is, ini gak biasa banget guys. Karena ukuran penglihatan manusia di dalam air pada dasarnya hanya mampu mencapai maksimal 230 kaki, bahkan pada air yang paling bening sekalipun. Aquaman Mampu Mengontrol Cuaca Oke, kalau kamu bilang hal ini terkesan terlalu mengada-ada, mungkin kamu harus baca sendiri komiknya ya, yang asli buatan DC. Karena crazy facts-nya, Aquaman emang benar-benar memiliki kekuatan mengontrol cuaca. Tapi yang dimaksud dengan cuaca di sini adalah, meski dalam filmnya Trisula yang digunakan oleh Aquaman hanya berpusat pada kegunaannya dalam bertarung, tetapi bukan berarti Trisula ini tidak memiliki manfaat lainnya guys. Trisula yang dimiliki oleh makhluk Atlantian Human Hybrid ini, mampu mengendalikan air dalam kondisi bagaimanapun, termasuk menciptakan tornado, atau membuat gelombang yang sangat besar untuk menenggelamkan seluruh kota. Hmm, masuk akal sih, sepanjang masih terkait dengan air ya? Tidak Mampu Berbicara Dengan Ikan Wah, rupanya agak salah kaprah nih, kalau kamu mengira bahwa Aquaman memiliki kekuatan literally berbicara dengan ikan atau makhluk laut lainnya. Bukan loh guys! Yang sebenarnya adalah, bahwa Aquaman dapat berkomunikasi dengan makhluk-makhluk laut, melalui sejenis telepati yang mampu mengirimkan sinyal tertentu, agar makhluk laut dapat mengerti isyarat yang dia berikan. Jadi, bukan berbicara secara harfiah dengan makhluk laut ya, melainkan memberi isyarat dan mengontrol makhluk laut agar melakukan apa yang dia inginkan. Mira Mungkin Jauh Lebih Kuat Pada beberapa adegan di film, ditunjukkan bahwa Mira memiliki kemampuan yang lebih baik jika dibandingkan dengan Aquaman. Terkecuali tentu saja ya, pada bagian di mana Aquaman berhasil mengambil trisula emas dari dalam gua. Meski mungkin dalam hal kekuatan Aquaman masih melebihi Mira, namun pada bagian awal film, kita bisa melihat bagaimana Mira mampu mengendalikan air dan menyelamatkan banyak orang. Dan ini tidak mampu dilakukan Aquaman, bahkan sampai film berakhir. Gimana, setuju gak nih guys kalau sebenarnya Mira lebih kuat? Dan itulah tadi guys, 6 fakta Aquaman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.